Ya Masya Allah pertanyaannya yang pertama apakah pandangan-pandangan yang datangnya dari pemahaman liberal ataukah yang lainnya itu termasuk dari perkara kesyirikan ya demikian Pak ya itu tinggal dilihat jamaah sekalian ya kalau sekiranya pemikiran-pemikiran tersebut di dalamnya ada unsur kesyirikan maka itu termasuk dari perkara kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahkan bisa sampai kepada perkara yang bisa membatalkan keislaman seseorang makanya di sebagian kitab-kitab para ulama itu disebutkan termasuk dari nawakidul islam pembatal-pembatal keislaman adalah apa orang-orang yang ragu untuk mengkafirkan orang kafir ataukah membenarkan madhab mereka pemikiran mereka kemudian yang kedua kalau sekiranya dalam pandangan-pandangan tersebut tidak terdapat unsur kesyirikan tapi di dalamnya terdapat pelanggaran-pelanggaran dalam syariat maka itu termasuk dari perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan seorang muslim dan muslimah hendaknya mencukupkan dirinya dengan apa-apa yang telah dituntunkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!